Pendekar-pendekar negeri Tai Lijili 67. Di bawah sinar bulan kelihatan mulut dan hidung Te Ongolo menongol di luar lapisan es, hanya kedua matanya terpejam rapat, entah sudah mati atau masih hidup. Begitulah lapisan es itu mulai mencair dan ternyata air, ditambah Hai Tio ikut membeset dan mengelotoki pula sehingga es yang kontil di tubuh kedua paman guru itu dicuci bersih, lalu ia angkat pula kedua paman guru ke atas tanah. Ia coba merabah jidat mereka dan ternyata masih hangat, segera ia memisahkan mereka agak jauh, ia khawatir kedua paman guru itu akan gontok-gontokkan pula siuman kembali sesudah sibuk setengah harian, cuaca sudah mulai remang-remang, subuh sudah tiba. Ketika Seng Suri mulai mengintip di timur dan burung di atas pohon ramai berkicau, tiba-tiba terdengar Tian Santong Lo yang mencenggeletak di bawah pohon sebelah kanan sana bersuara uh sekali, menyusuli Jiu Sui yang ditaruh di bawah pohon sebelah kiri juga bersuara oh kedua orang ternyata siuman berbareng. Tentu saja Hai Tiyok sangat girang, cepat ia lompat bangun dan berdiri di tengah-tengah kedua paman guru itu dan berulang merangkap tangan memberi hormat, katanya Supek. Dan Susiok, kita bertiga telah nyaris dari kematian, maka perkelahian ini harap jangan disambung lagi, tidak, perempuan hina itu belum mampus, mana boleh selesai sahutong lo. Li Jiu Sui juga berkata, ya, sakit hati sedalam lautan ini takkan berakhir sebelum dia mati mendengar ucapan kedua orang itu masih tetap penuh rasa benci dan dengam. Hai Tiyok menjadi khawatir dan berulang-ulang menggoyang tangannya, katanya, jika kalian masih tetap akan bertempur mati-matian, terpaksa aku. Sampai di sini, tiba-tiba dilihatnya Li Jiu Sui sedang berusaha berbangkit dan hendak menubruk ke arah Tong Lo. Sebaliknya Tong Lo juga siapkan kedua tangan hendak memapak serangan musuh. Tak terduga, baru saja Li Jiu Sui sempat berdiri, mendadak ia menjerit dan roboh kembali sedang kedua tangan Tong Lo juga susah diangkat lagi, jangankan hendak mengerahkan tenaga, bahkan napas pun tampak terengah-engah sambil bersandar di batang pohon. Hendaklah maklum bahwa sesudah mereka saling gebrak dengan sengit, kemudian tenaga murni mereka tersalur hampir seluruhnya ketubuh Hai Tiyok, sisanya boleh dikata tiada artinya dan hanya sekedar dapat menyambung nyawa mereka saja. Sekarang biarpun mereka tetap ingin bertempur, namun keinginan ada dan tenaga habis, karena-karena usia mereka sudah sangat lanjut, maka keadaan mereka boleh diibaratkan pelita yang kehabisan minyak dan tinggal padamnya saja. Melihat kedua orang dalam keadaan payah dan tak bisa bertempur lagi, Hai Tiyok menjadi girang, katanya, begini memang lebih baik. Kalian boleh mengasuh dulu, biarlah ku pergi mencari sedikit makanan. Ia liatong lo dan Li Chiu Sui sedang duduk semadi dengan gaya yang sama ia tahu kedua saudara seperguruan itu sedang mengerahkan tenaga, asal salah seorang dapat mengumpul sedikit tenaga lebih dulu dan tentu akan segera menyerang agar lawannya tidak mampu menangkis. Karenanya Hai Tiyok menjadi ragu untuk tinggal pergi, ia khawatir jangan-jangan pulangnya nanti salah seorang sudah mengeletak menjadi mayat. Ia pandang tong lo dan pandang pula Li Chiu Sui, ia lihat muka kedua nenek itu penuh keriput dan kurus kering, pikirnya, kedua orang sudah sama-sama tua bangka, tapi masih ngotot dan tidak mau saling mengalah, tatkala itu Seng Surya sudah memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang, baju Hai Tiyok yang tadinya basah kuyuk sekarang sudah kering, waktu ia betulkan pakaiannya, beluk, mendadak jatuh sesuatu, yaitu lukisan yang diterimanya dari Bu Gai Chiu lukisan itu adalah lukisan kain sutra sehingga tidak rusak mesti kena air. Tapi keadaan lukisannya sendiri menjadi agak samar-samar karena luntur. Ia menjereng lukisan itu di atas batu untuk dijemur. Mendengar suara keresek itu, Li Jiu Sui pentang matanya dan dapat melihat lukisan itu, langsung ia berseru. Hi, coba perlihatkan lukisan itu padaku. Aku tidak percaya bahwa Suko Sudi melukis gambar perempuan bejat itu, tapi Tonglo juga lantas berseru, jangan perlihatkan dia, aku harus mempuskan dia dengan tanganku sendiri. Jika perempuan hina itu keburu mati ke kikan terlalu untung baginya ha-ha bahali Jiu Sui tertawa. Sudahlah, aku tidak jadi lihat. Huh, kau khawatir aku melihat lukisan itu, hal ini menandakan apa yang dilukiskan itu bukan gambarmu, Suko. Sangat pandai mi lukis, masakah dia Sudi melukis seorang kerdil yang lebih mirip setan semacam dirimu ini? Ha-ha-ha-hal yang paling menyesalkan Tonglo selama hidup adalah ahlathan iwakangnya tersesat sehingga membuat badannya menjadi ciri, yaitu kerdil untuk selamanya. Hal ini boleh juga adalah gara-gara perbuatan Li Jiu Sui dahulu, yaitu tak kalah latihan Tehian San Tonglo berada pada yang menentukan, dari samping mendadak Li Jiu Sui berteriak keras-keras sekali sehingga Tonglo kaget dan hawa murninya sesat jalan, sejak itu sukar dipulihkan kembali dan menganggup pertumbuhan badannya pula. Sekarang didengarnya Li Jiu Sui mengolok-olok ciri yang paling dikesalkan itu, keruan ia menjadi gusar tidak kepalang. Segera ia menjerit, perempuan bangsat, jika aku, aku, kau mau apa jengek Li Jiu Sui ya, masih untung juga bagi perempuan hina ini karena dapat menemukan aku pada saat aku belum menyelesaikan Tok Chun Kangku, coba kalau telat satu hari saja, hektometer, telat hari saja pasti kamu akan tahu rasa, demikian kata Tonglo, huh, kau dapat melatih ilmu sakti, memangnya selama berpuluh tahun ini aku hanya hidup percuma sahut Li Jiu Sui. Biarlah ku katakan padamu bahwa Tian Lam Xin yang yang tertera pada 360 buah cermin perunggu itu sudah dapatku yakinkan dengan baik. Andai kata kamu memang berhasil menyakinkan ilmu setan segala, masakah Tian Lam Xin Kang tidak dapat melawannya Tian San Tonglo tanpa tertegun sejenak, lalu berkata, Tian Lam Xin Kang katamu, kamu telah dapat menyakinkannya? Huh, aku tidak percaya, omong kosong, membual belaka hektometer, memangnya siapa, ingin kau percaya jengek Li Jiu Sui. Cuma sayang, aku, aku telah tertipu olahmu, kalau tidak, hektometer, boleh kau rasakan betapa lihainya Tian Lam Xin Kang? Ya, anggaplah kamu sudah mahir Tian Lam Xin Kang, tapi apa kamu mampu melawan Tian Hitok Jin Kang yang sudah kulatih itu? Hektometer, melulu satu jurus Ciam Hoa Wijiaw, petik bunga dengan tersenyum, saja pasti akan memikinmu kelabakan, Huh, siapa yang pernah melihat jurus Ciam Hoa Wijiaw itu bagaimana macamnya? Haha, si kerdil hendak petik bunga dengan tersenyum, betapapun cantiknya si kerdil paling-paling juga cuma begitu-begitu saja, tonglo menjadi gusar, ia meronta-ronta hendak bangun untuk melontarkan jurus mematikan yang bernama Ciam Hoa Wijiaw itu. Tapi biarpun ia sudah berkutekan setian lamanya, tetap sukar berbakit. Dalam keadaan tak berdaya akhirnya ia berkata kepada Hai Tiok, coba kamu ke sini supek ada pesan. Apa? Tanya. Hai Tiok. Sesudah. Mendekatinya. Akan kuajarkan jurus Ciam Hoa Wijiaw ini padamu, lalu kau gunakannya untuk menyerang perempuan hina itu. Ingin ku lihat kera bagaimana dia mampu menangkis, demikian pesan tonglo tapi Hai Tiok menggeleng kepala, sahutnya tidak, aku takkan membantu pihak manapun dan tak mau menyerang susuk tonglo tambah gusar, bentaknya, goblok kamu kan tidak perlu menyerang dia dengan sungguh-sungguh, cukup kau pertunjukkan gaya serangan itu saja, melihat kedua paman guru itu sama-sama ngotot, asal terkumpul sedikit tenaga tentu akan saling labrak, dan kalau kedua orang saling bergumul lagi, maka pastilah akan berakhir dengan mati atau hidup. Sekarang tonglo cuma minta dia belajar lalu pertunjukkan gaya serangannya kepada Li Jiusui, hal ini toh takkan melukai dan mengganggu salah satu pihak, maka ia menurut dan berkata, baiklah, aku akan belajar dan silakan supek memberi petunjuk coba tempelkan telingamu sini supaya rahasia ilmu ini tidak didengar oleh perempuan hina itu, kata tonglo. Cis, hanya sedikit kepandainmu yang sepele itu masakah aku kepingin tahu jengek Li Jiusui. Segera Hai Tioh mendempelkan telinganya ke tepi mulut Tian San tonglo. Si nenek lantas menjelaskan gerak tipu, Chiang Hoa Wi Jiao yang dikatakan tadi dan mengajarkan Kero mengerahkan tenaga dan Kero melontarkan serangan. Karena sebelumnya Hai Tioh sudah dipupuk oleh tonglo dan mempunyai dasar yang kuat, dengan sendirinya jurus Ciam Hoa Wi Jiao itu dengan gampang dapat dipahaminya. Setelah mengapalkan pula satu kali, lalu ia mendekati Li Jiusui dan berkata, Susiok, aku disuruh supek untuk memainkan sejurus kepandainya dan minta Susiok suka memberi kritik yang sehat, wajah Li Jiusui berubah pucat. Pikirnya, selama ini dia selalu berada bersama si kerdil dan sudah tentu, dia adalah orang kepercayaannya tampaknya hari ini aja aku sudah sampai dan aku pasti akan diserang olehnya, maka tertampak Hai Tioh angkat tangan kirinya, jari jempol dan jari telunjuk bergaya seperti orang hendak memetik bunga, mukanya tersenyum simpul dan ramah tamah lalu tangan kanan juga terangkat pelahan, kedua jarinya lantas menyentak pelahan seperti orang menghilangkan butiran bun di atas daun bunga. Tapi lantas terdengar suara krit yang pelahan, pada dahan pohon siong yang terletak 2-3 meter jauhnya sana lantas kelihatan sebuah lubang kecil. Li Jiusui terkejut atas tenaga selentikan yang sangat lihai itu. Sedangkan Tonglo lantas mendamprat, goblok. Kenapa sampai bersuara? Tenagamu kurang tepat, tahu tidak Hai Tioh mengiakan dan kembali mencoba sekali lagi, sekali ini gerakannya lebih halus dan lebih lues, batang pohon kembali kelihatan sebuah lubang kecil, namun selentikan itu tetap mengeluarkan suara cuma sangat lirih. Hektometer tetap mengeluarkan suara jengek Tonglo. Tapi kalau melakukannya sudah tepat. Nah, perempuan hina, jika jurus ini aku sendiri yang melontarkannya pasti takkan mengeluarkan suara sedikitpun dan kamu mampu menangkisnya. Sekarang Li Jiusui sudah tahu bahwa Hai Tioh memang betul tiada maksud menyerang dirinya, ia menjadi lega. Dan sudah tentu ia tidak mau kalah terhadap Tian San Tonglo. Segera ia pun berkata, siapakah namamu yang sebenarnya, Hiantit? Keponakan baik mendengar Seng Susyok bertanya dengan sopan, cepat Hi Tioh menjawab. Ah, Siautit sebenarnya adalah Hwasyo Syaolim Si dan bergelar Hai Tioh. Sungguh harus disesalkan karena imanku kurang teguh sehingga telah melanggar peraturan Buddha, terang aku telah gagal menjadi Hwasyo. Sejak kecil aku sudah, sudah piatu. Hingga aku sendiri tidak tahu si dan namaku yang sebenarnya, melihat Hai Tioh menjadi sedih ketika bercerita tentang dirinya sendiri, Li Jiusui manggut-manggut, katanya, Hiantit, kau pun tidak perlu sedih. Hati sendiri adalah Buddha, demikian kata kaum pemeluk agama Buddha, Biarpun kamu gagal menjadi Hwasyo, asal kamu banyak berbuat kebajikan, tetap kamu akan dapat mencapai kesempurnaan hidup. Sekarang kamu sudah masuk perguruan kita gurumu bergelar Bugai Chu, maka untuk selanjutnya gelarmu boleh disebut Hai Tioh Chu saja. Sebenarnya Hai Tioh sangat bingung karena karena telah gagal menjadi Hwasyo yang suci, sekarang Li Jiusui membuka jalan baginya sehingga dia mempunyai pegangan hidup, ia menjadi girang dan memberi hormat. Katanya, banyak terima kasih atas kebaikan Su Siok. Sebagai ibu suri kerajaan Sehi, ditambah ilmu silatnya juga sangat tinggi, sudah tentu Li Jiusui tidak pandang sebelah metuk kepada siapapun. Sebabnya sekarang dia begini ramah terhadap Hai Tioh adalah lantaran ia merasa keperat dan khawatir Hai Tioh akan membuat susah padanya, intinya ia sengaja merebut hati Hai Tioh dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan, ketika melihat Hai Tioh sangat senang, lalu ia menyambung lagi, kamu sangat baik, Hiantit, maka sekali lihat aku lantas suka padamu. Tentu kamu akan banyak menerima kebaikan dariku, kentut, kentut busuk dan pratong lo dengan gusar, Hi, hwesio cilik, jangan kau percaya kepada obrolannya yang muluk-muluk. Selamanya perempuan hina ini suka memikat pemuda yang tampan. Terhadapmu kamu yang buruk itu sebenarnya ia sangat jemuh dan tidak sudi bicara padamu, tapi sekarang dia mengatakan suka padamu haha, benar-benar pembohong besar. Nah, perempuan hina, kau tidak mampu menangkis serangan ku Ciam Hoa Wijiau ini lekas mengaku kalah saja dan tidak perlu main kasak kusuk kepada hwesio cilik ini, Hektometer, Ciam Hoa Wijiau, nama ini memang boleh, semula ku sangka dengan nama yang bagus pasti tipu serangan ini pun sangat hebat, siapa tahu hanya demikian saja, ha, sungguh menggelikan. Padahal asal aku menggunakan lengpo wipoh, semacam langkah ajaib dalam tehian lem sin kang, maka dengan gesit dan cepat dapat ku hindarkan serangan tenaga jari itu. Kau mahir lengpo wipoh tong lo menegas dengan terkejut. Hihi, jangan omong besar, siapa mau percaya bualanmu tapi Lijuswi lantas berkata kepada Hai Tiok, Hiantit, lengpo wipoh adalah semacam langkah ajaib yang tiada bandingannya, sesudah kau pelajari, musuh tangguh bagaimanapun juga pasti akan dapat kau hindarkan dengan sangat mudah, wah, bagus sekali jika begitu, seru Hai Tiok kegirangan. Memangnya aku tidak suka berkelahi dengan orang, Jika aku dapat mengelakkan lawan tanpa bertempur dengan dia maka kira demikian yang paling kuharapkan, eh, em, hatimu sangat baik, kelak pasti akan menjadi seorang pahlawan besar puji Lijuswi dengan tersenyum. Hai Tiok jengah karena dipuji tanpa berjasa. Sebaliknya Tonglo lantas mendamprat, Huh tidak malu, selain menjilat pantat kamu mempunyai kepandaian lain tidak, tapi Lijuswi tidak menggubrisnya dan tetap berkata kepada Hai Tiok, Lengpo wipoh ini berasal dari perubahan perhitungan patkwa dari kitab Ih Keng, kau pernah belajar Ih Keng tidak Ih Keng adalah kitab pelajaran Hong Kau, sudah tentu golongan agama Buddha tidak mempelajarinya. Maka Hai Tiok menjawab, tidak pernah, biarlah, lain hari akan kuajarkan padamu, sekarang akan kuajarkan satu langkah saja, yaitu dari sudut Tong Jing menuju ke sudut Kui Moai demikian kata Lijuswi lebih jauh. Lalu ia mencabut tusuk kundainya dan melukis sebuah peta di atas tanah dan mengajarkan pada Hai Tiok Keng melangkahnya menurut peta. Sesudah mengingat sudut-sudut yang dikatakan menurut peta dan mengapalkan petunjuknya Lijuswi, ternyata Hai Tiok dapat melakukannya dengan tepat dan baik. Dari jauh Tong Lo dapat mengikuti gerak-gerik Hai Tiok itu, diam-diam ia menghela nafas dan mengakui bahwa Lengpo wipoh itu ternyata memang benar sudah dapat dipahami oleh lawan besarnya itu. Dasar wataknya memang tidak sabaran segera ia berseru, baik, anggaplah langkahmu itu memang tepat dan dapat menghindarkan seranganku. Tapi sesudah jurus Yam Hoa Wijiao itu segera akan menyusul jurus lain yang bernama Sam Leng Susyang, Tiga Naga Empat Gajah, suatu serangan yang mahadasyat antara tenaga pukulan bercampur tenaga jari. Nah, kira bagaimana akan dapat kau hindar lagi? Sini, Hwasyo Cilik, lekas kemari, biar kuajarkan pula jurus Sam Leng Susyang ini, dengan tersenyum Lijuswi juga berkata kepada Hai Tiok. Hiantit, sepetmu hendak mengajar lagi padamu, boleh kesana lebih banyak belajarkan lebih baik bagimu, maka Hai Tiok lantas mendekati Tong Lo dan kembali mempelajari jurus Sam Leng Susyang itu. Ketika jurus itu dimainkan, benar juga keras dan dasyat sekali, sepuluh jari maju sekaligus dan batang pohon seketika kena ditusuk sepuluh lubang kecil menyusul tenaga pukulan kedua telapak tangan juga tiba, rak, batang pohon patah menjadi dua. Sungguh sama sekali tak tersangka oleh Hai Tiok bahwa jurus serangan itu akan sedemikian lihainya, karuan ia kaget sendiri. Jurus serangan itu memang benar-benar sangat dasyat, sekali sudah menyerang, maka tanpa ampun lagi jiwa musuh pasti akan melayang, demikian komentar Lijuswi. Benar, aku pun merasa jurus ini agak kurang baik, kata Hai Tiok sambil mengangguk. Hwasyo busuk, kau berani mengikuti suara perempuan hina itu dan mencela ilmu kepandai yang kumentak Tong Lo dengan gusar. Bukan mencela, aku cuma merasakan terlalu kejam sedikit, sahut Hai Tiok. Terhadap orang jahat harus kejam, semakin kejam semakin baik. Kalau bisa jangan diberi kesempatan hidup, harus dibasmi sampai akar-akarnya, ujar Tong Lo, segera Lijuswi berkata, Hiantit, jika Suci benar-benar melontarkan jurus serangan dasyat itu kepadaku, walaupun aku dapat menghindar dengan lengpo-wipoh yang ajaib, tapi terang aku akan terdesak dan paling sedikit aku akan dicecar belasan serangan lain tanpa, sempat balas menyerang. Tiong Lo berseri-seri, katanya, ya, asal tahu saja tapi Lijuswi lantas menambahkan lagi, dan care paling baik untuk menghadapinya ialah mengikuti tenaga pukulan itu sambil mi lompat mundur, dan selagi tenaga pihak lawan belum sempat berubah lagi. Mendadak kita balas menyerang tatkala dia belum siap, habis berkata, lalu ia mengajarkan satu jurus lagi. Sudah tentu Tong Lo menjadi penasaran, segera ia memanggil pula, Hwasyo Cilik, lekas kemari, coba apalkan lagi jurus ketiga ini, pasti tidak akan mati kutu. Begitulah kedua saudara seperguruan itu secara bergiliran mengajarkan kepandayan mereka kepada Hai Tiok dengan tujuan hendak menaklukan pihak lawan. Dasar ilmu silat kedua nenek itu memang mahat tinggi dan sama-sama mencapai tingkatan yang tiada taranya, maka satu sama lain menjadi susah menentukan kalah atau menang. Tipu-tipu serangan yang diajarkan kedua nenek itu makin lama makin sulit, baiknya Hai Tiok sendiri bukan lagi Hai Tiok. Yang dulu, sekarang dia telah memiliki tenaga dalam dari tiga tokoh terkemuka Siowye Aupai, ia dapat mengerahkan tenaga dalam itu dengan sesukanya, betapapun aneh dan sukar tipu serangan itu, sesudah diapalkan seketika ia dapat memainkannya dengan baik dan tepat. Tonglo dan Lijui Sui tetap ngotot tak mau saling mengalah, sebaliknya Hai Tiok juga asyik mempelajari setiap kepandayan yang diajarkan padanya sehingga mereka sama-sama lupa daratan, lupa makan, dan lupa minum. Sampai hari sudah hampir gelap, karena gerak-gerik permainan Hai Tiok sudah sukar dilihat denga jelas lagi, dalam keadaan terpaksa barulah kedua nenek itu berhenti bertanding. Segera Hai Tiok menggunakan batu krikil untuk menimpuk jatuh belasan ekor burung yang sedang pulang ke sarangnya, lalu ia menyebelih dan mencucinya di tepi sugae, kemudian dipanggang, setelah ketiga orang makan burung panggang itu, lalu Hai Tiok mencakupkan air sungai untuk diminumkan kepada Tonglo dan Lijui Sui. Sejak Hai Tiok Hwesio berubah menjadi Hai Tiok Chu, sekarang ia tidak pantang makan daging dan membunuh segala. Besoknya, pagi-pagi sekali selagi Hai Tiok masih tidur dengan nyenyak, tiba-tiba ia dibentak bangun oleh Tonglo katanya ada satu jurus serangan lihai hendak diajarkan padanya agar segera dapat dipakai untuk menguji Lijui Sui. Dan sesudah Hai Tiok memahami dengan baik dan dimainkan, segera Lijui Sui membalas lagi tiga jurus serangan yang lihai. Begitulah sehari demi sehari, dalam sekejap saja tanpa terasa sudah lewat lebih 20 hari. Keadaan luka kedua nenek itu sudah sembuh kembali, ditambah setiap hari perang otak sehingga hanya memakan pikiran. Maka makin lama muka. Kedua nenek itu tampak makin kurus, tak kalah bicara juga semakin lemah meski Hai Tiok sudah menganjurkan agar mereka berhenti bertanding, tapi Tonglo dan Lijui Sui tahu luka mereka terlalu parah, kesempatan bertanding pada lain kali pasti tidak mungkin ada, Maka sekarang juga masing-masing berusaha menciptakan tipu serangan yang hebat untuk mengalahkan lawan dan agar dapat menyaksikan kematian pihak lawan lebih dulu. Tempat di mana mereka berada itu sebenarnya tidak jauh dari lengcui, ibu kota Sui cuma tempatnya sangat terpencil di lereng gunung yang sunyi sehingga tidak diketahui oleh jagoan la bintong kerajaan Sui. Dengan demikian beberapa hari telah dilalui lagi sekarang tipu serangan yang dikemukakan Tonglo dan Lijui Sui terkadang sudah ulangan saja dari jurus-jurus yang terdahulu, meski kadang-kadang masih tercipta jurus baru yang bagus, tapi untuk ini mereka terpaksa harus memeras otak cukup lama. Diam-diam juga pernah Hai Tiok berpikir pertandingan seperti ini entah akan berakhir sampai kapan. Rasanya terpaksa aku harus memisahkan mereka saja sejauh mungkin, jika mereka tidak dapat melihat muka dan tak mendengar suara masing-masing, mungkin pertandingan ini dapat dilerai. Andaikan aku nanti akan diomeli juga masa bodoh namun demikian, sekarang jurus-jurus ilmu esilat yang telah dipelajarinya sudah terlalu luas dan aneka macam karena tenggelam dalam ilmu esilat selama beberapa bulan, kini berbalik timbul hasrat besar pada diri Hai Tiok untuk lebih memperdalam pengetahuannya. Sebab itulah tatkala Tonglo mengeluarkan sejurus, segera ia ingin mengetahui kera bagaimana Lijui Sui akan menangkisnya, sebaliknya bila Lijui Sui juga mengeluarkan. Jurus serangan yang bagus, Hai Tiok pun sangat ingin lihat kera bagaimana Tian San Tonglo akan balas menyerang lagi. Saking asyiknya mengikuti pertandingan itu sehingga Hai Tiok sendiri lupa daratan dan makin berlarut-larut. Hari itu sudah lewat lohor, kembali Tonglo mengajarkan sejurus serangan padanya, tapi belum selesai ia memberi penjelasan, tiba-tiba nafasnya sesak dan hampir-hampir tingsan. Kontan Lijui Sui mengejek, Huh, kau mau mengaku kalah tidak? Kalau bertempur benar-benar, masakah boleh? Boleh, boleh. Hanya setia ia bicara, tiba-tiba ia sendiri terbatuk-batuk tanpa berhenti. Pada saat itulah, sekonyong-konyong dari jurusan barat daya sana terdengar suara kelintang-kelinting nyaring disusul dengan suara melengkingnya unta. Mendengar itu, seketika semangat Tonglo terbangkit, cepat ia mengeluarkan sebuah bumbung hitam kecil dari bajunya dan berkata kepada Hai Tiok, lekas selentikan bumbung ini ke udara sementara itu Lijui Sui masih terus terbatuk-batuk dengan keras. Karena tidak tahu seluk-beluknya, segera Hai Tiok menurut permintaan Tonglo dan menjelentikan bumbung kecil tadi ke udara. Maka terdengarlah suara mendenging yang nyaring keras, betapa hebat tenaga jari Hai Tiok sekarang sehingga bumbung kecil itu masih terus meluncur melecit ke angkasa dan menghilangkan di balik awan sambil mengeluarkan suara mendenging nyaring. Baru sekarang Hai Tiok terkesiap wah, selaka, bumbung kecil ini adalah isyarat supek yang memanggil bala bantuan untuk menghadapi Lususyok. Segera ia berlari ke depan Lijui Sui dan berkata kepadanya dengan bisik-bisik, Susyok, supek kedatangan bala bantuan, biarlah kugendong engkau untuk melarikan diri tapi Lijui Sui tetap menunduk dan diam saja, batuknya juga, sudah berhenti dan tidak bergerak lagi. Hai Tiok terkejut, ia coba memeriksa napasnya, ternyata sudah berhenti. Keruan Hai Tiok tambah kaget, teriaknya, Hi, Susyok, Susyok waktu ia mendorongnya perlahan, mendadak tubuhnya terus roboh, nyata orangnya sudah meninggal dunia. Tonglo bergelak tertawa, katanya, Bagus, Bagus. Perempuan hina itu telah mati ketakutan. Ha, 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 Bagus, Bagus. Sekarang sakit hatiku sudah terbalas, akhirnya perempuan hina itu mati lebih dulu daripada diriku, ha, ha, ha. Begitulah saking senangu ya sehingga ia terbahak-bahak terus sampai napas pun tersengal-sengal, akhirnya darah segar lantas menyembur keluar dari mulutnya. Dalam pada itu suara mendenging tadi terdengar dari atas merendah ke bawah, kiranya bumbung kecil tadi telah jatuh dari langit dan segera ditangkap oleh Hai Tiok. Waktu dia hendak memeriksa Teong Yo, tiba-tiba terdengar suara drapan kaki binatang yang riuh diselingi dengan suara kelintingan yang ramai, beberapa puluh ekor unta tampak berlari datang dari arah barat daya secepat terbang. Waktu Hai Tiok menoleh, ia lihai para penanggung unta itu adalah kaum wanita, semuanya menggunakan baju hijau. Sesudah agak dekat, segera terdengar teriakan seorang wanita itu, kau cu, hamba terlambat menyusul kemari, sungguh harus dihukum mati sesudah rombongan unta itu mendekat. Demi melihat Tong Elo berada di situ, dari jauh para wanita itu lantas melompat turun dari unta mereka serta mendekati Tong Elo dengan berjalan, lalu semua menyembah dengan penuh hormat. Hai Tiok lihat pemimpin rombongan wanita itu adalah seorang nenek berusia 60 tahunan, wanita lain ada yang tua dan ada yang muda, ada yang berumur antara tahun 1940-an tapi yang berumur 17 atau 18 tahun juga ada. Semuanya sangat takut dan hormat kepada Tong Elo, semuanya menyembah di atas tanah desengan takut dan tidak berani mendungat. Hektomekar, kalian sangka aku sudah mati, ya? Makanya tiada seorang pun yang memikirkan aku lagi demikian datang-datang Tong Elo lantas mendamperat mereka. Ya jika aku sudah mati, maka tiada orang yang mampu memerintah kalian, tentu saja, kalian dapat berbuat semau-maunya dengan bebas Samlilman mendengarkan omelan Tong Elo itu, si nenek pemimpin rombongan tadi tiada hentinya mencunjura sambil berkata, tidak, tidak berani apa, tidak berani semprotong lo pula. Hektometer, jika kalian benar-benar masih ingat padaku, mengapa yang datang hanya beberapa gelintir manusia ini saja lapor kau cu, kata si nenek, sejak kau cu menghilang pada malam itu, sungguh hamba sekalian kuatir setengah mati, huh, apa betul jengek Tong Elo? Jika kuatir, mengapa tidak cepat turun gunung dan mencari diriku betul-betul demikian, sahut si nenek. Sesudah hamba dari sembilan tian dan sembilan poh berunding, lalu ramai-ramai turun gunung secara terpancar untuk memapak pulangnya kau cu kintian poh di bawah pimpinan hamba bertugas memapak kau cu ke arah timur. Selebihnya ada yang menuju ke barat, ke selatan dan arah lain hanya kintian poh saja yang bertugas menjaga istana. Hamba sendiri tidak becus sehingga terlambat memapak kemari, sungguh bodoh, sungguh pantas dihukum. Sambil berkata ia pun menjura terus pakaian kalian sudah koyak-koyak, selama empat bulan dalam perjalanan tentu banyak menderita ujar T. Ong Lo. Mendengar ucapan T. Ong Lo itu mengandung nada memberi pujian, air muka si nenek menjadi girang, sahutnya, asal dapat mengabdi bagi keselamatan kau cu, biarpun masuk lautan api, atau terjun ke dalam air mendidih juga tidak soal, apalagi cuma sedikit tugas enteng yang memang menjadi kewajiban hamba sekalian, aku kepergok musuh tangguh tak kala kepandaianku belum pulih sehingga sebelah kakiku kena ditabas buntung oleh perempuan hina bangsat itu, bahkan jiwaku hampir saja melayang, untung setipku Hai T. Ong Cu menolong aku, tentang pengalaman lo sungguh terlalu panjang untuk diceritakan, rombongan wanita berbaju hijau itu segera memutar tubuh dan mengaturkan terima kasih kepada Hai T. Ong, atas budi kebaikan Sian Siuk. Biarpun hancur lebur badan kami juga sukar membalasnya, Hai T. Ong menjadi keburakan karena mendadak disembah oleh wanita sebanyak itu. Cepat ia menjawab, Ah, jangan banyak adat. Dan, segera ia pun berlutut, buat membalas hormat. Tapi Te Ong lo lantas membentaknya, Hai T. Ong, lekas bangun. Mereka adalah budaku, mana boleh merendahkan derajat dirimu namun, Hai T. Ong masih mengucapkan kata-kata ramai, habis itu barulah berbangkit. Tiba-tiba Tong lo menanggalkan cincin besi terus dilemparkan ke arah Hai T. Ong. Cepat Hai T. Ong menangkap benda itu. Kamu adalah ketua Siaw Ye A. U. Pai, pula sudah kuajarkan Sing Si Hu, Ciat B. We Ji U, Liok Yang Chiang dan kepandaian-kepandaian lain padamu. Maka mulai hari ini juga kamu adalah majikan Leng Chi U Kiong di Biau Biau Hong, Adapun para budak yang terbagi dalam 9.000 itu untuk selanjutnya mati hidup mereka juga tergantung padamu, demikian kata Tong lo. Hai Supek, mana, mana boleh jadi begini seru Hai T. Ong Gugu. Mengapa tidak boleh jadi bentak Tong lo dengan gusar? Para budak ini kurang giat bekerja sehingga aku terpaksa meringkuk dalam karung goni dan menerima macam-macam hinaan kasar. Oh lo toa dan para keroco sebangsanya, paling akhir kakiku sampai buntung dan, dan jiwa akan melayang pula titik. Para wanita itu menjadi ketakutan hingga gemetar, hamba sekalian memang pantas mati harap kau cu suka memberi ampun, demikian mereka memohon. Para budak ini dari regutian, akhirnya mereka terhitung dapat menemukan aku. Maka hukuman mereka boleh diringankan sedikit. Sedang para budak kedelapan bagian lain, apakah akan dihukum potong kaki atau ditabas lengan boleh terserah padamu, kata Tong lo kepada Hai T. Ong. Terima kasih atas kebijaksanaan kau cu, cepat para wanita baju hijau tadi menjura. Kenapa tidak mengaturkan terima kasih kepada kau cu baru bentak Tong lo. Cepat para wanita itu mengucapkan terima kasih pula kepada Hai T. Ong. Tapi Hai T. Ong goyang-goyang kedua tangannya sambil berkata, Sudahlah, sudahlah. Mana aku dapat menjadi kau cu kalian? Jiwaku tinggal sekejap lagi, tapi dengan metu kepala sendiri telah ku saksikan perempuan hina itu mati mendahului aku, sedang ilmu silatku telah dapat ku ariskan lagi padamu, matipun aku akan merasa puas, masakah kamu masih tidak mau terima kata Tong lo. Tentang ini, ini aku tidak dapat titik. Sahut He T. Ong bingung. Apa kamu sudah lupa pada Dewi Impian itu? Nah, kau mau terima menjadi majikan Leng Chiu Kiong atau tidak tiba-tiba Tong Jo tertawa? Hati Hai T. Ong tergetar mendengar disebutnya Dewi Impian, terpaksa ia tidak berani menolak lagi dengan muka merah ia mengangguk. Bagus, bagus kata Tong lo dengan tertawa menang. Coba bawa lukisan itu ke sini, biar aku merobeknya dengan tanganku sendiri, setelah tiada sesuatu urusan yang menjadi ganjalan hatiku, akan segaraku tunjukkan padamu kemana dapat kau cari Dewi Impianmu itu. Hai T. Ong pikir Li Jiwuswi sudah mati, lukisan itu tiada gunanya lagi, jika Tong lo hendak merobeknya untuk melampiaskan marahnya juga tiada beralangan. Maka ia lantas mengambilkan lukisan itu. Sesudah terima lukisan itu, ketika Tong lo memeriksanya di bawah sinar matahari yang terang, sekonyong-konyong ia bersuara heran sekali, wajahnya menampilkan rasa kejut dan girang tak terkira. Waktu ia periksa lebih teliti, mendadak ia tertawa terbahak-bahak dan berteriak, ha ha, bukan dia, bukan dia, ha 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 ha, bukan dia, ha 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 ha. Di tengah galak tertawanya itu tiba-tiba air matanya bersucuran pula, ketika lehernya tampak lemas, kepalanya terus menunduk dan untuk seterusnya tidak bersuara dan tidak bergerak lagi. Keruan He T. Ong terkejut, cepat ia hendak memayangnya, tapi terasa badan nenek itu lemah lunglai dan seakan-akan mengkerut semakin kecil. Nyata orangnya sudah meninggal dunia. Serentak para wanita baju hijau dari Adenpoh tadi merubung maju sambil menangis tergerung-gerung penuh duka. Kiranya para wanita I. I. U. semuanya pernah ditolong oleh Tong lo pada waktu mereka menghadapi jalan buntu, meski watak Tong lo sangat keras, tapi setiap orang tetap sangat menghormat dan merasa utang budi padanya. He T. Ong juga teringat selama empat bulan ini berdampingan dengan Tong lo dan telah banyak memperoleh ilmu silat dari nenek itu. Berbareng dapat diketahui pula bahwa watak nenek itu meski aneh, namun terhadap He T. Ong sendiri boleh dikata sangat baik. Sekarang menyaksikan nenek itu afad dengan tertawa, mau tak mau He T. Ong merasa sedih juga dan ikut menangis. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar di belakangnya ada suara orang tertawa mengejek, he he, suci, akhirnya kau sendiri yang mati lebih dulu, huh, kamu yang menang atau aku yang menang, mengenali suara itu adalah suara Li Jiu Sui. He T. Ong sangat terkejut, ia heran mengapa orang mati bisa hidup lagi. Maka cepat ia melompat bangun dan membalik tubuh, ia lihat Li Jiu Sui sudah duduk tegak bersandar tohon dan sedang berkata pula, Hi Antit, coba bawa lukisan itu ke sini, ingin kulihat apa sebabnya suci menangis dan tertawa pula untuk kemudian lantas mampus pelahan Hai T. Ong mi lepaskan jari tonglo yang memegangi lukisan itu, sekilas ia lihat lukisan itu tetap wanita cantik berpakaian keraton, wajahnya mirip sekali dengan Ong Gio Kian, cuma lukisan itu sudah ken air dan beberapa bagian sudah agak kluntur. Segera ia bawa lukisan itu dan diserahkan kepada Li Jiu Sui. Sesudah Li Jiu Sui menerima lukisan itu, dengan tersenyum ia berkata, kau cu kalian telah bergebrak selama beberapa puluh hari dengan aku, akhirnya ia tidak mampu melawan dan mampus sendiri. Sekarang kalian yang cuma tergolong keroco ini juga berani main-main denganku ketika Hai T. Ong menoleh, kiranya yang dimaksudkan Li Jiu Sui adalah para wanita berbaju hijau tadi. Si nenek yang menjadi pemimpin rombongan itu tampak sangat gelesar sambil memegang pedang, tampaknya setiap saat dapat mengerubut maju serintah untuk membalas sakit hati Tian San Tong Yo, cuma saja mereka belum mendapat aba-aba dari majikan baru, maka tidak berani sembarangan bergerak. Segera Hai T. Ong berkata, S. Ong, kau, kau. Supetmu sebenarnya sangat liai, cuma terkadang dia memang kurang cermat, demikian Li Jiu Sui menukasnya. Sebenarnya dengan datangnya bala bantuannya, pasti aku tidak mampu melawan lagi, maka aku terpaksa pura-pura mati dan hehehe, akhirnya dia sendiri yang mati lebih dulu. Seluruh ruas tulangnya telah remuk, hawa murninya sudah buyar, kematiannya ini teraik bukan pura-pura lagi tapi dalam gudang es sana supek juga pernah pura-pura mati untuk mengakali Susiok, maka Stan boleh dikata satu-satu seri, sama-sama tiada yang menang atau kalah, demikian kata He T. Ong. Ya, dalam hatimu kamu tetap condong kepada pihak supekmu walaupun kau bilang akan netral, ucap Li Jiu Sui sambil menghela nafas. Sembari bicara ia terus mementang lukisan tadi dengan pelahan. Tak terduga, sekilas pandang saja mendadak air mukanya berubah hebat, tangannya juga gemetar, ia berseru dengan suara sedih, ah, kiranya dia, kiranya dia. ha ha, kiranya dia, ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Begitulah ia berseru dengan tertawa pula, tapi makin lama suara tawanya, makin lemah, penuh rasa pedih dan penyesalan. Tanpa terasa Hai T. Ong ikut sedih juga bagi Seng Susiok, ia coba tanya, Susiok, ada apakah tapi diam-diam Hai T. Ong juga heran mengapa sesudah melihat lukisan tadi Tian San Tong Lo berseru bukan dia, dan sekarang Li Jiu Sui berbalik mengatakan kiranya dia. Lantas siapakah dia yang dimaksudkan mereka itu? Begitulah Li Jiu Sui tampak termanggu-manggu memandangi gambar wanita cantik dalam lukisan itu. Akhirnya ia berkata kepada Hai T. Ong, coba kau lihat, pipi wanita ini ada sebuah dokik dan di tepi macu kanan ada sebuah andeng-andeng kecil, betul tidak Hai T. Ong coba mengamat-amati lukisan itu, lalu mengangguk, ya, benar dia, dia adalah adik perempuanku kata Li Jiu Sui dengan Muram Durja. Adik perempuanmu Hai T. Ong menegas dengan heran, ya, wajah adik perempuanku sangat mirip denganku, cuma pipinya lesung, sedangkan aku tidak, di tepi macu kanannya ada sebuah andeng-andeng kecil dan aku pun tidak ada, Oh, Hai T. Ong bersuara singkat. Lalu Li Jiu Sui berkata pula, Suci suka sombong dia pamer padaku, katanya Suko telah mi lukis gambarnya dan siang malam selalu dipandang, sejak mula aku memang tidak percaya, tapi, tapi tak terduga bahwa, bahwa yang dilukiskannya adalah adik perempuanku. Sebenarnya Kera, Kera bagaimana kau dapatkan lukisan ini? Segera Hai T. Ong menceritakan pengalamannya waktu Bu Gai Chu menyerahkan lukisan itu padanya dan suruh dia datang ke Tian San untuk mencari orang yang digambarnya itu buat belajar ilmu silat. Kemudian Tongi O. marah-marah ketika melihat lukisan itu, Hai T. Ong tuturkan semua itu. Ya, ketika mula-mula melihat lukisan ini tentu Suci menyangka yang dilukis Suko adalah diriku Ujar Li Jiu Sui dengan gegetun. Maklum pertama karena wajahku memang mirip dengan adik perempuanku. Kedua, Suko memang selalu sangat baik apalagi, apalagi waktu Suci mulai berebut Suko denganku, tatkala itu adikku baru berumur belasan dan sama sekali tidak mahir ilmu silat, dengan sendirinya Suci tidak mungkin mencurigai dia sehingga tidak memperhatikan tentang dekik pipi dan andeng-andeng kecil dalam lukisan. Ai, adikku manis, sungguh baik sekali kau, baik sekali kau. Begitulah beberapa kali Li Jiu Sui mengatakan baik sekali kau, akhirnya air mata pun bercucuran, diam-diam Hai T. Ong membatin, rupanya meski supek dan susok sangat mencintai suhu, tapi dalam hati sanubari suhu justru terisi oleh orang lain. Cuma entah adik perempuan susok itu apakah sekarang masih hidup di dunia ini? Susok mengatakan adiknya tak bisa ilmu silat, tapi mengapa suhu suruh aku membawa lukisan ini untuk mencarinya dan belajar ilmu es silat padanya? Dalam pada itu tiba-tiba terdengar teriakan Li Jiu Sui yang tajam, Oh Suci, kita berdua sebenarnya adalah senasib dan sama-sama harus dikasihani karena kita telah tertipu oleh manusia yang tidak punya perasaan itu hahaha, hahaha, habis terbahak-bahak, sekali tubuhnya tergeliat, terus saja roboh dan tak berkutik lagi. Cepat He T. O. memeriksanya, ternyata mulut dan hidung nenek itu mengeluarkan darah dan orangnya sudah tak bernafas, tampaknya sekali ini si nenek tidak pura-pura mati. Lagi, He T. O. menjadi bingung menyaksikan kedua sosok jenazah itu, maka terdengar si nenek pemimpin rombongan antiampoh tadi berkata, Su Jiu, majikan, apakah kita akan membawa pulang jenazah kau cu dan dimakamkan dengan segala kehormatan, harap Su Jiu memberi petunjuk menurut pendapatku kata He T. O. sambil menunjuk jenazah Li Jiu Sui, dia, dia adalah sumuai kau cu kalian, meski pada masa hidupnya mereka bermusuhan, tapi waktu ajalnya permusuhan mereka sudah diselesaikan, maka ku kira lebih baik di, diangkut sekalian ke Leng Jiu Kong, entah bagaimana pendapat mu hamba sekalian tunduk kepada perintah Cu Jiu, sahut nenek itu dengan hormat. He T. O. merasa lengga. Sebenarnya ia khawatir kawanan wanita baju hijau itu masih dendam pada Li Jiu Sui dan tidak mau mengubur jenazahnya, bahkan bukan mustahil akan menghancurkan mayatnya untuk melampiaskan sakit hati, tak tersangka mereka lantas akur begitu saja. He T. O. tidak tahu bahwa sekarang dia sendiri adalah majikan baru kawanku wanita itu, dengan sendirinya mereka hanya menurut belaka seperti halnya mereka tunduk kepada Tian San Tong Lo. Begitulah si nenek lantas memerintahkan beberapa anak buahnya untuk membungkus kedua jenazah dengan selimut, lalu dimuat ke atas unta. Kemudian He T. O. disilahkan naik unta juga. He T. O. pikir urusan sudah telanjur sedemikian jauhnya, terpaksa harus menyaksikan penguburan Tong Lo dan Li Jiu Sui, habis itu barulah akan pulang ke Siaulim Si untuk menerima hukuman atau terpaksa mesti kembali menjadi orang preman lagi, semuanya bergantung keputusan Hong Tiang dan Su Hu nanti. Maka ia lantas tanya siapa nama nenek itu. Suami hamba berasal si Sia, Kau Chu biasa memanggil hamba sebagai Siausia, si Sia kecil, maka Cu Jin boleh panggil apa saja sesukanya, sahut si nenek. Tian San Tong Lo sudah hampir seabad usianya sudah tentu ia dapat memanggil si Sia kecil kepada nenek itu, tapi He T. O. merasa tidak pantas memanggil demikian, maka katanya, Sia Popo, nenek Sia, gelarku adalah He T. O. cu, maka kita boleh saling panggil dalam tingkatan yang sama saja, tidak perlu kau panggil Cu Jin segala, sungguh aku merasa risih tapi mendadak si nenek Sia itu menjura sambil menangis, ampun Cu Jin. Apakah Cu Jin akan menghajar atau membunuh hamba, akan hamba terima dengan rela, asal Cu Jin jangan mengusir hamba keluar dari lengcuik longhi, mengapa kau bilang demikian? Lekas bangun, lekas sahut he tiik heran. Dalam pada itu para wanita lain juga berlutut semua dan memohon, ampun, Cu Ji U kiranya, pada waktu Tong Lo marah, biasanya ia suka bicara secara terbalik, kalau dia ramah-tamah kepada orang, maka orang itu pasti akan celaka dan menerima siksaan yang tak terhingga kejamnya, sebab itulah maka Oh Loloa dan lain-lain akan testapora jika Tong Lo mengutus orang untuk mendamprat dan menghajar mereka, sebab mereka tahu untuk selanjutnya akan selamatlah. Sebaliknya jika mereka dipuji dan delus-elus nenek itu, maka itu berarti mereka bakal celaka 13. Sekarang Hai Tiok sangat sopan dan bicara halus kepada Siapopo, maka para wanita itu mengira dia juga sama seperti Tong Lo dan akan menghukum mereka dengan kejam, dengan takut mereka serentak menjura dan minta ampun. Sesudah Hai Tiok tanya jelas persoalannya, lalu ia menghiburnya berulang-ulang. Namun demikian para wanita itu masih tetap kebat kabit dan takut setelah Hai Tiok naik ke atas unta, betapapun para wanita itu tidak berani memegang unta juga, mereka hanya menuntun binatang tunggangan masing-masing dan mengikut dari belakang dengan berjalan kaki. Terpaksa Hai Tiok berkata, kalian harus lekas pulang ke Leng Chiu Hang jika terlambat sampai di sana, bisa jadi jenazah kau cu akan rusak. Maka para wanita itu tidak berani membantah lagi dan segera naik unta masing-masing, tapi mereka cuma ikut dari jauh dan tidak berani dekat-dekat, karena I.I.T. He Tiok menjadi tidak sempat bertanya tentang keadaan di Leng Chiu Hang mereka begitulah rombongan mereka terus menuju ke arah barat. Dua hari kemudian, di tengah jalan mereka bertemu pengintai dari Yang Tian Poh, yaitu salah satu barisan Kiu Tian atau Sembilan Tian. Segera Siapopo mengeluarkan tanda pengenal dan pengintai itu terus putar kembali ke sana untuk melapor pemimpinnya. Tidak lama kemudian rombongan Yang Tian Poh yang terdiri dari wanita berbaju ungu telah memapak tiba. Lebih dulu mereka memberi hormat kepada Layon Tian Santong Lo, kemudian menyembah majikan baru. Pemimpin Yang Tian Poh itu Si Chiok, usianya baru tahun 1930-an tahun, maka He Tiok memanggilnya Chiok Sah, Eng So Chiok. Kuatir para wanita itu akan sangsi lagi seperti Siapopo dan kawan-kawannya, maka He Tiok tidak berani bicara terlalu ramah ia hanya menghibur sekadarnya tentang perjalanan mereka yang lelah, maka rombongan Yang Tian Poh menjadi girang dan mengaturkan terima kasih atas perhatian majikan baru itu. Mereka terus berjalan ke barat, Sementara itu penghubung yang dikiriman Tian Poh dan Ye U Tian Poh sudah dapat mendatangkan Jek Tian Poh, Hian Tian Poh, Ye U Tian Poh dan Seng Tian Poh. Hanya Chiung Dian Poh yang berada amat jauh di ujung barat untuk mencari Te Ong Lo, maka belum dapat dihubungi. Penghuni Leng Chiuk Yung memang tiada terdapat seorang lelaki pun, Sekarang He Tiok berada di tengah beberapa ratus orang perempuan karena ia sangat kikuk. Untung para wanita itu sangat menghormat padanya, kecuali He Tiok tanya mereka maka tiada seorang pun berani tanya atau mengajak bicara padanya, hal ini justru menghindarkan He Tiok dari banyak kesulitan. Hari ini mereka masih dalam perjalanan, seonyong-konyong seorang wanita berbaju hitam tampak melarikan untanya secepat terbang datang kembali. Itulah pengintai Hian Tian Poh yang disuruh merintis jalan di depan. Perempuan itu tampak menggoyang-goyangkan panji hitam yang mengisyarakan di depan sana terjadi sesuatu. Sesudah mendekati pimpinannya, dengan cepat pengintai Hian Tian Poh itu melaporkan apa yang terjadi. Pimpinan Hian Tian Poh adalah seorang nona berusia tahun 2020-an tahun, namanya Hu Ging Gi. Selesai menerima laporan, segera ia melompat turun diri untanya dan berlari ke depan He Tiok, katanya, lapor Cu Jiu, pengintai bagian hamba dapat mengetahui bahwa para budak pengikut kita dari ke-36 gua dan ke-27 pulau, selagi kau cu dalam kesukaran dan telah memberontak. Sekarang mereka sedang menyerang Biao-Biao Hang kita. Kawan-kawan dari Kintian Poh telah menjaga ketat jalan yang menuju ke atas gunung sehingga keganasan kawanan bangsat itu dapat dibendung, cuma saudara yang dikirim Kintian Poh untuk minta bala bantuan telah terbunuh di tengah jalan. Tentang, para Tong Cu dan To Cu itu hendak berontak memang sudah diketahui oleh He Tiok, tadinya ia menduga sesudah tidak berhasil menangkap Tong Lo, Put Peng To Jin sudah binasa pula, sedang Oh Lo To A terluka parah dan nasibnya belum terang, bisa jadi lantaran itu pemberontakan para Tong Cu dan To Cu itu akan gagal tanpa pimpinan. Siapa duga sesudah lewat 4 bulan kawanan petualang itu masih tetap berkumpul menjadi satu dan mulai menyerang Biao-Biao Hang. Sejak kecil He Tiok tinggal di Siaulim Si dan tidak pernah keluar, maka segala macam kehidupan manusia sama sekali tak dipahaminya, kini menghadapi persoalan ini, ia menjadi bingung, katanya sesudah pikir sejenak, tentang ini, ini, dalam pada itu terdengar suara drapan kaki, kuda yang ramai, kembali dua datang penunggang kuda. Yang di depan adalah pengintai Hian Tian Poh dia di atas kuda kedua yang mengikut di belakangnya termuat melintang sesosok tubuh yang tertampak jelas adalah seorang wanita berbaju kuning penuh berlepotan darah, lengan kirinya terkutung ditabas warang. Melihat itu dengan penuh rasa dendam dan marah binggi berkata, Chujin, saudara itu adalah Tian Cici, wakil pemimpin Kim Tian Poh, tampaknya jiwanya tak tertolong lagi, rupanya wanita si Tia yang dikatakan itu hanya pingsan saja maka cepat wanita lain memberi pertolongan, tertampak nafas, penderita itu sudah sangat lemah dan susah ditolong. Melihat keadaan luka wanita itu, Hai Tio teringat kepada ilmu menyembuhkan luka yang dipelajarinya dari Cong Pian Sian Shing So Shing Ha Tempoh hari. Cepat ia larikan untanya mendekat, dengan jari tengah berulang ia menyelentik dari jauh, sekaligus ia menutup hiatu yang dekat dengan lengan putus itu untuk menghentikan darah yang masih terus mengalir itu. Dan untuk seletikan terakhir ia sengaja salurkan Pak Beng Cinggi ke Tiong Huyat di pangkal lengan wanita si Tia itu, jurus yang digunakan adalah Sing Wan Chow Teh, bintang terlepas meluncur ke depan, ajaran Tian Santong Loh maka terdengarlah wanita itu berteriak sekali dan siuman, bahkan terus berteriak-teriak, saudara-saudara sekalian, lekas, lekas membantu kebiyau-biyau hong, kami, kami tidak tahan lagi. Kera Hai Tio menyelentik dari jauh itu bukan sengaja hendak pamer kepandainya yang sakti itu, soalnya penderita itu adalah seorang wanita muda, meski Hai Tio sekarang bukan huwesyo lagi tapi ia tetap taat kepada kebiasaan agama Buddha, yang mengharuskan menghindari kaum wanita. Ia merasa tidak enak untuk menyentuh badannya, makanya menyelentik dari jauh. Tak terduga beberapa kali selentikan itu ternyata sangat jitu dan sangat mempan. Maklum, tenaga dalam. Hai Tio sekarang sudah mencakup luwakang tiga tokoh Syao Ye Aupai, yaitu Bu Gai Chu, Tian San Tong Loh dan Li Chiu Sui. Dengan sendirinya kekuatannya sukar diukur dan gerak serangannya maha dasyat, biarpun sekarang Tong Loh bertiga hidup kembali juga iwekang dan ilmu silat mereka kalah hebat daripada He Tio. Para wanita itu cuma tunduk kepada perintah Tong Loh, maka mau mengangkat He Tio sebagai majikan baru, tapi demi melihat usianya masih muda, tindak tanduknya juga agak kelamban dan ketolol-tololan dalam hati sebenarnya tidak begitu segan padanya, apalagi para wanita dari Leng Chiu Kiong itu boleh dikata setiap orang sudah pernah tertipu oleh kaum lelaki, kalau bukan dimadu atau dibuang oleh suami, tentu karena keluarganya dibunuh musuh. Di bawah pengaruh watak Tong Loh yang aneh dan menyendiri ini, mereka memandang kaum lelaki bagai binatang berbisa saja. Sekarang ketika kami lihat He Tio sekali, turun tangan lantas mengeluarkan ilmu kepandayan Leng Chiu Kiong yang tulang dengan daya mahasakti, dalam kejutnya serentak semua orang serentak terus menyembah. Sebaliknya He Tio menjadi kaget, serunya, Loh, apa-apaan ini? Lekas bangun, lekas bangun semua dalam pada itu sudah ada kawan yang memberitahukan wanita Sitya tadi tentang wafatnya Seng Kau Chiu dan bahwa pemuda itu adalah penolong Kau Chiu dan penolongnya pula serta adalah majikan baru mereka. Wanita Sitya itu bernama Jing Xiang, segera ia merosot turun dari kudanya dan menyembah kepada He Tio katanya, Terima kasih atas pertolongan Chiu Jin, harap Chiu Jin lekas, lekas menolong pula para saudara di atas gunung, mereka bersama-sama telah bertahan selama 4 bulan, tapi jumlah musuh terlalu banyak, sungguh keadaan mereka terancam sekali, rupanya saking terguncang perasaannya memikirkan nasib saudara-saudara Ria yang masih tekepung musuh, maka suaranya menjadi terputus-putus dan kepalanya tidak kuat mendungak lagi. Lekas Hai Tio berkata, ada apa silakan bicara saja, tidak perlu banyak adat, Hi, Tio ksah lekas bangunkan dia. Siapopo, menurut pendapatmu, Kera, Kera bagaimana kita harus bertindak, sesudah berada bersama majikan baru ini selama beberapa hari, meski baru hari ini menyaksikan dia mengeluarkan kepandainya yang sejati, tapi Siapopo sudah mengetahui bahwa majikan baru itu sangat jujur dan tulus, masih hijau dalam seluk-beluk orang hidup, maka ia menjawab, harap cujin maklum bahwa perjalanan dari sini ke Biau-Biau Hang masih diperlukan waktu dua hari lagi, maka paling baik silakan cujin memerintahkan hamba memimpin barisanku sendiri untuk segera pergi membantu lebih dulu. Sedang cujin boleh menyusul kemudian. Dan bila cujin sampai di sana, pasti kawanan perusuh itu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Hai, Tio mengangguk setuju, tapi lamat-lamat ia merasa ada sesuatu yang tidak sempurwa, cuma ia tidak tahu apa. Dalam pada itu Siapopo lantas menoleh kepada Hu Bin Gi, katanya, adik Hu sekali bergerak saja kesaktian cujin sudah cukup menggetarkan para perusuh, tapi pakaian kebesaran beliau tampaknya tidak cukup. Kamu adalah jerum sakti kita, hendaklah lekas kau buatkan seperangkat pakaian bagi beliau, benar, memang adik sendiri juga sedang memikirkan hal ini, sahut Bin Gi. Hai, Tio merasa heran, ia tidak mengerti pada saat yang genting itu mengapa mereka bicara tentang pakaian segala. Dasar wanita, demikian pikirnya. Sementara itu semua orang sedang menatap Hai Tio, mereka lagi menunggu perintah sang majikan. Ketika Hai Tio menunduk, baru sekarang ia memperhatikan jubah padri sendiri sudah koyak-koyak dan kotor, selama empat bulan tidak salin pakaian dan tidak mandi, sungguh ia sendiri pun merasa berbau bacin. Sekarang ia berada di tengah-tengah kamu wanita sebanyak itu dengan pakaian yang indah dan mewah, mau tak mau ia merasa malu sendiri, apalagi sekarang dia sudah bukan hwasyo lagi, tapi masih tetap memakai jubah padri, sungguh tidak keruan macamnya. Padahal para wae ita itu sudah menjunjung dia sebagai majikan, sudah tentu tidak berani mencertawakan pakaiannya yang buruk dan berbau busuk itu. Adapun semua orang menatap padanya juga bukan memandang pakaiannya, melainkan menunggu perintahnya. Tapi Hai Tio sendiri yang merasa malu sehingga sikapnya menjadi kiku. Dan karena sudah setian lama Hai Tio berdiam saja, maka siapa pulantas? Bertanya pula Cujin. Bukankah? Hamba? Boleh. Segera berangkat? Menolong orang adalah maha penting, biarlah kita pergi bersama saja, kata Hai Tio. Cuma pakaian ku sesungguhnya terlalu dekil, biarlah sebentar aku, aku mandi dulu. Habis berkata ia terus ke perak untanya dan mendahului lari ke depan. Memangnya para wanita itu sudah tidak sabar iagi, segera mereka pun melarikan unta mereka dengan cepat, unta adalah binatang yang paling kuat daya tahannya, bila lari juga tidak kalah cepatnya daripada kuda. Sesudah mereka menempuh beberapa puluh li jauhnya, lalu mereka mencari tempat untuk mengasuh dan menyalakan api untuk menanak nasi. Cujin, puncak gunung itulah letak biau-biau hang kita, kata Siapopo sambil menunjuk sebuah puncak yang menembus awan di sebelah barat laut sana. Puncak itu senantiasa dikelilingi mega, dipandang dari jauh menjadi samar-samar, seperti ada dan seperti tidak ada, katanya disebut biau-biau hang, puncak samar-samar, oh, jika demikian, mungkin masih ada ratusan li jauhnya, ujar Hei Tiok. Rasanya makin cepat sampai di sana akan lebih baik, marilah kita melanjutkan perjalanan malam ini juga, serentak para wanita mengiakan dan menyatakan terima kasih atas perhatian Tia Seng Cujin atas keselamatan kawan-kawan Kim Tiopo yang terkurung musuh itu. Maka selesai makan, segera mereka melanjutkan perjalanan. Karena perjalanan cepat tanpa berhenti itu, di tengah jalan banyak unta yang tidak tahan dan roboh binasa. Setiba di kaki gunung sementara itu Fajar sudah menyingsing. Tiba-tiba tertampak Hu Bin Gi mengaturkan segulung benda beraneka warna dan berkata kepada Hei Tiok dengan, hormat, hasil kerjaan hamba terlalu kasar, harap Cujin suka menerimanya dengan senang hati apakah itu tanya Hei Tiok dengan heran. Waktu dia terima benda itu dan diperiksa, eh, kiranya sepotong baju panjang atau jubah yang terbuat dari beraneka ragam warna kain sutra kecil-kecil yang dijahit secara rajin. Jadi jubah itu terdiri dari aneka warna kain sutra, di samping warna-warni yang indah itu kelihatan mentereng pula. Rupanya kain sutra itu sengaja dipotong-potong oleh Hu Bin Gi dari baju setiap wanita itu sehingga dapat dijadikan sebuah jubah bagi Hei Tiok. Hei Tiok terkesiap dan bergirang pula, pujinya. Wah, gelar jarum saktin onahu memang bukan omong kosong dalam perjalanan cepat begini. Engkau masih dapat membuat pakaian sebagus ini, Latasia menanggalkan pakaian padri yang sudah rombeng itu dan memakai jubah baru itu, ternyata panjangnya dan benarnya sangat pas, bahkan ujung lengan dan bagian kerah diberi berlapis kulit harimau tutul, rupanya kulit itu pun bolehnya memotong dari pakaian orang perempuan yang memakai baju kulit. Sesudah memakai jubah baru itu, sekarang Hei Tiok benar-benar seperti lelaki ganti bulu meski mukanya jelek, tapi dengan memakai jubah yang indah dan mentereng itu, seketika sikapnya menjadi agung sehingga para wanita sama bersorak memuji. Saat itu rombongan mereka sudah sampai di jalan yang menuju ke atas puncak gunung. Di tengah jalan Tian Jing Siang sudah memberitahu kepada kawan-kawannya bahwa waktu dia turun gunung, saat itu musuh sudah menyerbu sampai di Toan Hun Khae, karang putus nyawa, jadi di antara pos penjagaan Biao-Biao Hang yang penting telah kehilangan 13 tempat, anggota Kim Tiopoh juga lebih separoh yang terluka atau binasa, keadaan pertahanan di atas gunung sangatlah gawat. Hei Tiok mi lihat di kaki gunung sunyi senyap, tiada bayangan seorang pun, sama sekali tiada tanda-tanda bahwa di balik kesunyian itu tersembunyi pembunuhan besar-besaran, ia lihat para wanita itu sangat gotoh, sangat menguatirkan keselamatan saudara mereka dari Kim Tiampoh. Tiba-tiba Tiok Soh mencabut goloknya dan berseru dengan bersemangat, di antara barisan sembilan Tian dari Biao-Biao Hang sudah ada delapan barisan yang turun gunung, hanya tinggal Kim Tiampoh saja yang menjaga istana, sekurang kawanan bangsat itu menggunakan kesempatan itu untuk meyerang, sungguh mereka terlalu pengecut, Chu Jin harap memberi perintah sekarang juga agar beramai-ramai kita dapat menyerbu ke atas untuk melabrak musuh, harap adik sabar dulu, kata siapopo, hendaklah maklum bahwa kekuatan musuh sangat besar, berkat ke-8 pos penjagaan yang baik dari gunung kita ini, maka kawan-kawan Kim Tiampoh dapat bertahan sampai sekarang. Kini kita berada di bawah dan musuh berada di atas kedudukan ini terang tidak menguntungkan kita. Habis bagaimana pendapatmu selat sok soh? Jauh-jauh kita sudah memburu kemari, apa kita lantas berpeluk tangan sudah tentu tidak? Sahut silpopo dengung tersenyum. Cuma kita harus naik ke atas secara diam-diam, jangan sampai diketahui musuh, Ya, usul siapopo ini memang tepat, kata Hei Tiok. Sekali Hei Tiok sudah berkata demikian, dengan sendirinya tiada seorang pun berani membangkang lagi. Segera mereka terpencar dalam regu masing-masing dan diam-diam merayap ke atas gunung. Tatkala mendaki gunung, kekuatan ginkang masing-masing segera kelihatan. Hei Tiok melihat siapopo, siok soh, Humin Gi dan beberapa pemimpin regu dapat berlari dengan sangai cepat dan tangkas, diam-diam Hei Tiok merasa kagum, di bawah panglima jempolan tiada prajurit lemah, nyata bawahan supek ini memang sangat hebat, mereka terus mendaki ke atas, setiap tempat yang dilalui banyak terdapat bekas-bekas bacokan senjata dan darah berceceran, maka dapat dibayangkan betapa dasyat pertempuran yang telah terjadi. Sesudah lewat Tuan Hun Khae, lalu Sip Cilok Giam, karang kaki terpeleset, kemudian tep, tiangkan, celah-celah seratus meter, dan sampailah disiap Tiantio, jembatan penyambung langit, maka tertampak jembatan rantai besi yang menghubungkan kedua sisi tebing jurang ternyata sudah terkutung menjadi dua dibacok oleh senjata tajam. Jarak kedua tebing itu kira-kira kurang dari 10 meter dan sukar diseberangi, keruan para wanita saling pandang dengan khawatir, pikir mereka, apakah para saudara Kim Tian Poh itu sudah gugur semua sebabnya mereka berpikir demikian adalah karena ciap Tiantio itu adalah suatu tempat yang menentukan, meski namanya jembatan tapi sebenarnya cuma sebuah rantai besi yang menghubungkan kedua sisi tebing yang curam, di bawahnya adalah jurang yang tak terkira dalamnya. Orang-orang Leng Chiu Kiong sama berkepandaian tinggi dan dapat melintasi jembatan rantai itu dengan mudah. Ketika Tia Jing Siang turun gunung mencari bantuan, tak kala itu musuh baru menyerang sampai di Toan Hun Khae dan masih jauh dari ciap Tiantio, namun orang-orang Kim Tian Poh sudah siap sedia dan menjaga jembatan rantai itu, bila musuh menyerang sampai di situ, jembatan rantai akan segera dibuka sehingg hubungan terputus, jurang selebar itu dengan sendirinya sukar untuk dicapai dengan ginkang yang paling tinggi sekalipun. Sekarang tertampak, rantai itu putus ditabas oleh senjata tajam, terang itu adalah perbuatan musuh. Rupanya, musuh mendadak menyerbu ke sini sehingga kawan-kawan Kim Tian Poh tidak sempat membuka gembok rantai dan mengundurkan diri dalam keadaan kacau. Melihat itu, segera coksoh putar golok sambil berteriak, Siapopo, lekas mencari suatu akal untuk menyeberang ke sana ya, untuk menyeberang ke sana. Memang, tidak, gampang, ujar Siapopo. Pada saat itulah tiba-tiba dari balik gunung sana terdengar suara jeritan ngeri dua kali, terang itu suara kaum wanita. Seketika darah coksoh dan kawan-kawannya serasa mendidih, mereka tahu kawan-kawan Kim Tian Poh telah jatuh menjadi korban musuh, sungguh mereka ingin tumbuh sayap agar bisa terbang ke seberang tebing untuk melabrak musuh. Tapi biarpun mereka gusar dan kehuakan tetap mereka tidak berdaya menyeberang jurang yang lebar itu. Tiba-tiba Hai Tio ingat ketika Tian San Tong Lo bertanding dengan Li Chiu Sui, nenek yang tersebut belakangan itu pernah mengajarkan sejurus Sin Liu Jun Yain, pohon liu baru dan burung seriti musim semi, padanya. Ketika ia mainkan jurus itu, daya serangnya memang sangat dahsyat sehingga Tong Lo juga merasa sukar untuk menangkisnya. Sekarang ia coba mengapalkan kembali jurus serangan itu lalu memandang keadaan jarak antara kedua tebing, ia menaksir dapat mencapainya maka segera katanya, Siok Soh, tolong pinjam senjatamu sebentar, cepat Siok Soh mengiakan dan menyodorkan goloknya. Sesudah terima golok itu. Segera Hai Tio mengerahkan Pak Beng Chin Gi pada batang golok dan sekali tabas dengan pelahan. Seret, tau-taus bagian rantai putus yang tergantung di dinding tebing itu dapat dikutungi. Li Uyak Su atau golok daun liu, yaitu karang bentuknya yang sempit lancip, sebenarnya sangat tipis, walaupun tajam juga, tapi juga bukan mustika segala. Namun sekali, tersalur tenaga murni Hai Tio seketika dapat dipakai menabas ini seperti memotong kayu saja. Bagian rantai yang putus dan tergantung di dinding tebing ini ada 3-4 meter panjangnya. Sesudah memegang rantai itu, lalu Hai Tio mengembalikan golok kepada Siok Soh. Dengan membawa rantai besi itu ia lompat keseberang jurang sana. Perbuatan Hai Tio itu sama sekali di luar dugaan para wanita, keruan semuanya menjerit kaget. Bahkan Siapopo, Hu Min Gi dan lain-lain sama memanggilnya supaya jangan berbuat nikat. Namun di tengah seruan orang banyak itu tubuh Hai Tio sudah terapung di tengah selat yang dipisahkan dua tebing dengan ginkang yang dipelajari dari Tonglo, Seperti burung saja Hai Tio melayang ke depan. Mendadak tenaga murninya tak tahan lama dan badannya terus menurun ke bawah cepat Hai Tio mengayun rantainya dan sekali belit, Tau-tau rantai bagian lain yang menggelantung di tebing seberang itu kena dililit dan ditarik dengan tenaga tarikan itu dapatlah badan. Hai Tio menarik ke atas lagi untuk kemudian tancapkan kakinya di seberang. Lalu ia menoleh dan berkata, kalian boleh istirahat dulu di sini, biarku pergi menyelidiki dulu, Melihat kepandayan Hai Tio yang maha hebat itu Siapopo dan lain-lain sama merasa kagum. Berulang mereka mengiakan dan minta majikan baru itu hati-hati. Segera Hai Tio lari ke arah datangnya suara jeritan tadi. Sesudah lewat di suatu jalan pegunungan yang sempit tertampaklah di tanah menggeletak dua sosok mayat wanita yang kepalang sudah terpisah dengan badannya, Darah masih terus merembes keluar dari luher yang putus itu. Hai Tio merangkap tangan dan berdoa bagi arwah kedua korban itu. Habis itu cepat ia mendekati ke atas dengan berlari. Makin lama makin tinggi jalanan itu sehingga awan yang mengeliling di sekitarnya juga tambah tebal. Tidak lama kemudian sampailah di adik puncak tertinggi dari Biau Biau Hong itu, Di tengah kabut dan mega yang tebal itu adalah pohon siong belaka, keadaan pun sunyi senyap. Diam-diam Hai Tio menjadi ragu, apa barangkali orang-orang kin tiampoh telah terbunuh semua? Sesudah memasuki hutan pohon siong, segera tertampak di situ terdapat sebuah jalan buatan dari batu hijau yang panjang dan rajin. Di puncak gunung terdapat jalan batu sebaik ini, sungguh boleh dikatakan suatu proyek raksasa dan tampaknya bukan hasil karya para wanita bawahan tonglo itu. Jalan batu itu panjangnya kira-kira dua li, pada penghabisan jalan itu tertampak sebuah tembok benteng yang juga terbuat dari batu. Di kanan-kiri gerbang benteng itu masing-masing terdapat seekor burung ciu, raja wali, ukiran batu yang tingginya lebih dari dua meter sehingga sangat menakutkan. Pintu gerbang itu tampak setengah terbuka tapi tiada terdapat seorang pun, dengan perlakan, Hai Tio masuk ke dalam benteng karang itu, sesudah menyusur dua pekarangan tiba-tiba terdengar suara seorang berkata dengan dengis, di mana nenek bangsat itu menyembunyikan pusakanya, lekas kalian mengaku segera suara seorang wanita balas mendamprat, anjing buduk, tidak perlu kau tanya. Pendek kata kami pun tidak. Ingin hidup piagi, hendaklah kalian jangan mimpi muluk-muluk ingin mendapatkan pusaka, menyusul lantas terdengar pula suara seorang lelaki berkata, In Heng, hendaknya bicara secara baik-baik saja, kenapa mesti men kekerasan? Caramu menghadapi seorang wanita ini kan tidak pantas Hai Tio kenal suara orang terakhir itu adalah suara Toan Kongcu dari Tai Li. Tempo hari ketika Ohlo Toa dan Begundalnya hendak membunuh Tonglo juga Toan Kongcu itu telah merintanginya. Diam-diam Hai Tio merata kagum kepada Toan Ki yang meski tidak mahir ilmu kilat, tapi mempunyai keberanian dan jiwak satya yang harus dipuji. Lalu terdengar orang sering tadi berkata, Hektometer, apa susahnya jika kalian ingin mampus? Tapi tiada urusan semudah ini di dunia ini. Pekintong kami ada 17 macam hukuman siksa badan, sebentar aku harus mencobanya setiap macam pada badan kalian. Kabarnya Hektiok Tong, Gua Batu Hitam, dan Hokusu Tu, Kulau Penakluk Ikan Hiu, juga banyak kerah hukum siksa yang aneh, sebentar boleh juga dikeluarkan supaya para saudara tambah pengalaman. Terima kasih. Terima kasih.